Hai semua, jumpa lagi dengan saya di Pit Channel. Kali ini saya akan membuat mooncake sehat tanpa tepung dan tanpa gula. Silahkan simak videonya. Teman-teman kalau suka silahkan di-share ya. Jangan lupa kalau belum subscribe, kamu bisa subscribe sekarang. Terima kasih. Bahan yang saya gunakan 150 gram kacang hijau kupas yang saya rendam dulu dan juga kira-kira 25 buah kacang mede yang sudah saya rendam air panas beserta dengan air setengah gelas. Dan 5 buah kurma yang sudah dibuang biji. Dan ini kacang hijau kupas yang tadi yang sudah saya kukus. Kemudian saya akan memblender kurma beserta dengan kacang mede dan airnya. Saya blender sebentar sampai menjadi saus seperti ini. Kemudian saus kurma ini beserta dengan kacangnya akan saya masak. Tuangkan ke atas kuali selai kurma. Lalu blendernya dibilas air sebentar. Tuangkan. Kemudian aduk-aduk. Supaya tidak lengket. Di dasarnya aduk sebentar. Lalu masukkan kacang hijau yang sudah dikukus tadi. Kacang hijau yang sudah dikukus tadi. Tambahkan kurang lebih 1 tetes vanilla extract. Supaya wangi. Kacang hijau yang sudah dikukus tadi. Dan ini pasta kacang hijau yang sudah dikukus. Kacang hijau yang sudah dikukus. Sisikan. Untuk kulitnya. Kukus. Ubi beserta singkong. Tiga warna. Dua buah ubi kuning. Dua buah ubi ungu. Dan satu buah. Singkong. Kukus. Lalu satu persatu dipisahkan dan ditumbuk halus. Ambil singkong ke dalam wadah baskom. Tambahkan. Tiga sendok makan. Bubuk almond. Almond yang sudah dihaluskan. Dan dua sendok makan. Minyak visio. Dan tambahkan juga sejumput garam. Tumbuk sampai halus dan elastis. Teman-teman kenyal-kenyal gitu ya. Agar mudah dibentuk. Kemudian sisikan. Lalu kita akan membuat. Kulit yang warna kuning. Dengan ubi kuning. Dua buah yang sudah dikukus. Di tempat yang sama. Kita akan menumbuknya. Dengan bahan yang sama. Tambahkan sekitar. Tiga sendok makan. Kurang lebih. Almond bubuk. Dan juga minyak. Dua sendok makan. Coconut oil. Atau visio. Ini untuk perasa. Dan untuk gurinya. Dan ini tidak perlu tambah garam. Kalau yang ubi ya teman-teman. Ubi kuning ini agak lengket. Jadi tambahkan bubuknya agak lebih banyak. Karena dia. Kandungan airnya lebih banyak. Tambahkan dan aduk sampai. Tumbuk sampai dia rata juga. Taranya juga sama. Untuk yang warna ungu. Kubi ungu. Dua buah. Tambahkan. Tiga sendok makan. Almond bubuk. Dan dua sendok makan. Coconut oil. Kemudian. Ratakan. Ratakan. Di plastik. Sampai dia lembut. Dan kalis. Sampai dia menjadi adonan. Yang bisa dibentuk. Setelah jadi kulit. Tiga warna ini. Sisikan. Dan siapkan. Isiannya. Pasta yang tadi kita bulat-bulatkan. Pasta kacang hijaunya. Bulat-bulatkannya itu. Disesuaikan dengan. Ukuran cetakan kita masing-masing. Semakin besar cetakan. Semakin besar. Pasta. Bulat-bulatinnya ya. Pasta kacang hijau ini. Setelah selesai isiannya. Kita akan membuat mooncake-nya. Ambil kulit. Kulitnya. Boleh dicampurkan. Saya akan membuat. Yang pertama. Campuran tiga warna ya. Tiga warna ini. Saya ambil masing-masing sedikit. Lalu saya. Bentuk. Ratakan. Dan saya isi. Isi dengan. Pasta kacang hijaunya. Dan kemudian cetak. Di cetakan mooncake. Sebaiknya. Dibalur dulu ya. Dioles minyak. Cetakannya boleh. Atau di kuenya juga boleh. Minyak yang saya gunakan adalah. Untuk olesan. Minyak kelapa. VCO. Karena ini untuk kita makan. Supaya sehat juga. Sekalian kita makan VCO. Kan juga baik. Untuk kesehatan. Jangan menggunakan minyak yang lain. Yang tidak boleh dimakan mentah. Jadi bagusnya. Pakai gunakan VCO. Dan juga nanti. Kuenya jadinya wangi sekali. Wangi VCO-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.